Korban pesawat jatuhnya Sriwijaya Air di perairan Pulau Seribu, korban atas nama Oke Durotul Jana pada selasa siang kemarin di pemakaman keluarga di kawasan Gunung Batu, Kota Bandung. Dengan dikawal pihak kepolisian, mobil ambulans yang membawa jenazah Oke Durotul Jana dari Jakarta tiba di pemakaman keluarga di kawasan Jalan Gunung Batu, Kota Bandung. Suasana haru pun menyelimuti proses pemakaman. Ibunda dari korban yang masih berumur 24 tahun pun tak henti-hentinya menangis karena tak menyangka anak sematawayangnya meninggal dengan begitu cepat. Rekan se-profesi Oke yang merupakan seorang pramugari ikut hadir di pemakaman. Rekan korban menilai jika sosok Oke merupakan orang yang sangat baik dan pekerja keras. Rekan-rekannya pun merasa kehilangan sosok almarhumah yang sudah bekerja menjadi pramugari selama 5 tahun. Oke Durotul Jana merupakan salah satu korban pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di perairan pulau. Seribu yang berhasil diidentifikasi oleh DVI Mabas Fori. Oke merupakan kru tambahan yang duduk di bangku penumpang dari Jakarta ke Pontianak.